Halo guys balik lagi di channel aku DMF design so di video ku kali ini talk bakalan bagi-bagiin tutorial transisi ccp pakai lagu jimut dan Hai bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video kulitnya dan langsung aja kita masuk ke aplikasi ccp-nya terlebih dahulu ya jadi disini aku udah masuk ke aplikasi ccp oke dan disini aku udah bikin satu buah movie dan aku udah tambahin satu buah audionya juga dan aku pilih ya di detik yang ini pas titik itu terus disini itu kan tambahin aja satu buah foto mirror nah ini nah disini tuh kalian cuma aja terlebih dahulu nah terus yang tambahin custom transition kursernya di belakang kalian Zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya di belakang kalian Zoom Aduh kalian Zoom terus kalian kecilin kalian kasih circular in kursi circular outing disini tuh kalian tambahin lagi satu buah foto mirror kalian Zoom terlebih dahulu nah kalian tambahin custom transition kursernya di depan kalian Zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya di belakang kalian kecilin terus kalian kasih circular in nah kalian potong pasir detik ini nah terus kalian tambahin lagi satu buah foto mirror yang Zoom juga terlebih dahulu terus kalian tambahin custom transition kursernya kursernya di depan kalian kecilin kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursernya di depan kalian kecilin juga terus kalian kasih circular in terus kalian potong pasir detik gitu ini circular ngapain kecilin Oh berarti ini di-zoom guys nah baru kalian keluar dan bikin satu buah movie disini aku kasih judul part 2 nah terus disini kalian tambahin aja dua buah foto mirror terlebih dahulu ya guys dan disini aku tambahin dua buah foto foto mirror ke miringin kayak gini aja nah yang ini juga nah baru disini kalian tambahin custom transition kursernya di belakang terus kalian putar ke kanan kalian kasih circular in terus yang ini kalian tambahin custom transition kursernya di depan putar ke kiri terus kalian kasih circular out nah kalian hapus terus kalian tambahin kursernya di depan terus kalian tambahin kursernya di depan terus kalian tambahin kursernya di depan putar ke kiri terus kalian kasih circular in nah kalian hapus terus kalian tambahin kursernya di depan 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 putar ke kanan Hai terus kalian kasih circular out Hai senyum bahkan kayak gini nah terus yang tambahin aja video yang barusan kalian edit nah terus kalian crop dibagi jadi dua kayak gini Hai nah Hai kan kau pagi kayak kayak gini Hai 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 Nah terus kalian tekan down Terus kalian duplikat Kalian taruh di bawahnya Terus keropan itu kalian pindah ke bawah Dan hasilnya itu bakal kayak gini Dan save aja ke galeri kalian terlebih dahulu ya Terus kalau udah ke save Kalian tekan down Disini kalian tambahin aja 2 buah foto mirror Terlebih dahulu ya guys Nah disini aku udah tambahin 2 buah foto mirror Kalian tambahin aja Kursen transition Kursennya di belakang Kalian putar ke kanan Terus kalian kasih circular in Terus kalian tambahin lagi Kursen transition Kursennya di depan Putar ke kiri Terus kalian kasih circular out Kalian kecilin aja semua fotonya Dan hasilnya itu bakal yang kayak gini Nah dan save aja ke galeri kalian terlebih dahulu ya Terus kalau udah ke save Kalian tekan down Nah kalian hapus aja transisinya Kalian tambahin lagi Kursen transition Kursennya di belakang Putar ke kiri Terus kalian kasih circular in Nah terus yang ini Kalian tambahin lagi Kursen transition Kursennya di depan Kalian putar ke kanan Terus kalian kasih circular out Nah terus kalian tambahin aja Video yang barusan kalian edit Nah Terus kalian crop jadi dua Kayak gini Gak susah Gak susah kalau kurang pas itu kayaknya kurang bagus gitu guys nah dan save aja galeri kalian terlebih dahulu ya terus kalau udah ke save tekan down nah terus keluar masuk ke DJ mode-nya nah terus kalian tambahin aja video yang barusan kalian edit ini nah terus input kayak gini dulu sampai seluruh mungkin kalau udah lurus baru kalian Zoom nah disini kalian kalian tambahin aja custom transition kursinya di depan kalian Zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursinya di belakang kalian Zoom terus kalian kasih circular in terus tambahin kecepatan itu jadi dua kali nah terus yang tambahin lagi video yang barusan kalian edit juga kalian Zoom terlebih dahulu nah kalian tambahin custom transition kursinya di depan kalian Zoom terus kalian kasih circular out tambahin lagi custom transition kursinya di belakang kalian geser ke kanan terus kalian Zoom nah terus kalian kasih circular in terus tambahin kecepatan itu jadi dua kali udah hasilnya tuh oke gini nah terus kalian keluar masuk ke partuannya dan tambahin dua buah foto yang dimirror ya guys dan disini ini toko kode tambahin dua buah foto mirror nah kalian tambahin aja custom transition kursinya di belakang Aduh kalian geser ke kanan terus kalian kasih circular in nah terus ini kalian tambahin custom transition kursinya di depan kalian geser kekiri terus kalian kasih circular out nah kalian kalian kecilin dan kecilin dan hasilnya itu bakal kayak gini dan save aja ke galeri kalian terlebih dahulu guys terus kalau udah ke save kalian tekan down yang tadi kanan sekarang ke kiri kayak gini eh salah ding kalian hapus aja terus kalian tambahin custom transition kursinya di belakang kalian Zoom terus kalian kecilin terus kalian kecilin terus kalian kecilin terus kalian kasih circular out dan kalian tambahin aja video yang barusan kalian edit nah kalian crop jadi dua kayak gini nah terus kalian tekan-sep aja kalian tekan down kalian keluar masuk ke DJ mode-nya dan tambahin aja video yang barusan kalian edit nah ini tuh kalian Zoom aja terlebih dahulu terus kalian tambahin custom transition kursernya di depan kalian kursernya di depan kalian zoom terus kalian desek kiri terus kalian kasih circular out terus kalian tambahin lagi custom transition kursernya di depan di belakang putar ke kanan terus kalian kasih circular in nah terus kalian tambahin aja kecepetan itu jadi dua kali dan hasilnya itu bakal kayak gini kayak gitu dan so segini aja dulu tutorial dari aku semoga kalian bisa ngerti dan paham dan apa yang kuturin kalau kalian masih bingung silahkan komen dibawah dan like video ini jika kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video aku lainnya dan kita bakalan ketemu lagi di video yang part 2 nya dan terima kasih udah nonton video sampai habis dan kita bakalan ketemu lagi di next video dadah